oke teman-teman pada kesempatan video kali ini saya akan mengasih tips ya ataupun berbagi pengalaman bagaimana cara membuat ramuan anti nyamuk teman-teman ya ramuan anti nyamuk tentunya jika nyamuk-nyamuk yang ada di rumah kalian itu nakal nanti bisa pergi dengan sendirinya karena ada ramuan atau campuran bahan-bahan yang sangat sederhana yang akan kita buat kali ini teman-teman sebelum itu buat teman-teman yang baru gabung dengan channel ini jangan lupa di klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru-terbaru dari channel ini teman-teman oke langsung saja tidak usah banyak lama-lama teman-teman ya disini untuk bahan yang pertama adalah sebuah nah yaitu minyak kayu putih atau caplang teman-teman ya nah seperti ini nah jadi ini sangat penting sekali ya teman-teman ya digunakan sebagai pengusir nyamuk di rumah kita dikarenakan cairan ini tuh ya cairan ini tuh baunya itu sangat tidak disukai oleh nyamuk itu sendiri teman-teman ya nah jadi ini sangat penting sekali ini biasa yang digunakan untuk anak-anak kecil yang dibelonyoh-belonyohkan ke tangan ke sikil dan ke gulu dan lain-lain teman-teman ya ini karena supaya anak-anak kecil itu tidak digrogot ya atau dicokoti semut teman-teman eh kok cocoti semut dicokoti jingklong atau nyamuk nah jadi ini adalah sangat berporan penting sekali nah untuk bahan yang kedua guys disini kita membutuhkan juga garam dapur teman-teman ya nah jadi garam dapur ini tuh sifatnya sangat asin sekali nah ini juga jika dicampur dengan bahan yang satu ini ini tuh membuat si nyamuk itu pusing-pusing teman-teman ya dan berputar-putar dan bahkan pergi sendirinya untuk bahan selanjutnya teman-teman ya kita membutuhkan satu buah masker bekas nah ini masker bekas pakai nah ini bekas saya pakai sendiri ya untuk rekomendasi untuk maskernya itu bekas kalian sendiri saja nanti takutnya kalau pakai punyanya orang atau nemu di jalan dan diambil nanti takutnya itu kalau ada virus dan nonok nemlongnya disini guys nanti itu bisa menjijikan dan menggilani sekali oke untuk selanjutnya ada kapas nah ini kapasnya ini ukuran kecil ini kapas yang biasa dibuat untuk macak-macak itu ya teman-teman ya ini punya emak saya saya ambil sedikit saja ini nanti fungsinya buat resapan supaya untuk campuran yang akan kita campur nanti bisa meresap dengan sempurna oke dan untuk yang terakhir disini ini membutuhkan juga lem bakar atau lem tembak jedir-jedir kita gunakan ini karena nanti akan kita gunakan sebagai perekat supaya tidak membuka setelah selesai teman-teman ini saya colokkan terlebih dahulu nah seperti ini ya ini sudah menyala oke kita tunggu juga sambil sampai panas ya oke disini untuk yang pertama guys kita buka untuk maskernya ya kita jilembring kan seperti ini ini kalau bekasnya orang ini mesti abapin gak enak ampuni nyengir-nyengir teman-teman ya nah jadi ini kita buka seperti ini nah kita jilembring kan seperti ini wah kurang elman teman-teman ya oke seperti ini ya lalu disini kita ambil untuk kapasnya lalu kita suwirkan kecil-kecil seperti ini guys nah ini fungsinya nanti buat resapan ya ini sangat penting sekali digunakan sebagai resapan supaya untuk cairannya nanti atau campurannya nanti itu tidak tidak anu teman-teman ya tidak langsung jatuh ke bawah nah kan sifat masker itu menyaring ya nah jadi otomatis untuk kapas ini tidak akan ikut jatuh kurang lebih seperti ini ya guys setelah seperti ini teman-teman ya kita ambil untuk garam dapurnya tadi untuk garam dapur ini mungkin ya satu sendok segini saja ya segini saja cukup banyak tapi tidak apa-apa ya supaya nanti nyamuknya setelah menghirup campuran yang kita buat kali ini itu bisa langsung pusing-pusing dan pergi teman-teman ya dan tidak jadi menyokoti kalian atau menyokoti daging-daging anak kalian teman-teman ya nah ini langsung saja kita sokkan saja fungsi maskernya ya digunakan untuk penyaring supaya bahan-bahan yang kita campur ini tadi itu tidak langsung keluar begitu saja dan akan terbuang sia-sia seperti cintamu padanya oke setelah seperti ini guys ini yaitu yang terakhir untuk bahannya ini ada minyak kayu putih langsung kita curut-curutkan ya kita tetes-teteskan kita sokkan ke bagian kapas yang sudah kita suir-suir tadi dan sudah kita campur garam dapur halus teman-teman ya nah jadi garam dapurnya tadi harus halus ya nah setelah itu kita curut-curutkan saja seperti ini jangan banyak-banyak ya secukupnya saja sepantes sih ya nah ya bos ya nah seperti ini ya oke wah ini baunya langsung sangat menyengat sekali ya guys baunya sangat menyengat sekali sangat menyengat nah pasti ini tidak disukai oleh nyamuk-nyamuk yang nakal di rumah kita teman-teman ya seperti ini wah baunya sangat menyengat ya teman-teman ya wah 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 nah oke segitu saja cukup ya nanti kalau banyak-banyak disana ini emak ya karena ini punya emak oke setelah seperti ini nah ini baunya sudah sangat menyengat sekali teman-teman ya nah setelah seperti ini kita langsung siapkan untuk lemnya tadi nah lemnya tadi kita ambil lalu kita lemkan pada bagian sambungannya ini untuk perekatnya nah untuk angel bos untuk lemnya ya nah kita lem bagian sini supaya untuk campurannya nanti itu tidak keluar begitu saja ya guys ya jadi ini sangat penting sekali juga oke setelah seperti ini langsung saja kita rapatkan jadi untuk campuran yang ada di dalam masker tadi tidak keluar dengan begitu saja nah ini untuk ada bagian yang belum ya nah seperti ini oke setelah seperti ini guys nah maaf jatuh ya ini tuh bisa kalian letakkan di bagian-bagian yang benar-benar banyak nyamuk di rumah kalian teman-teman ya jadi otomatis ini baunya itu sangat menyengat sekali dan membuat si nyamuk itu itu bisa langsung pusing teman-teman ya kalau kalian tidak percaya bisa mencobanya sendiri ini sangat efektif sekali karena ini saya juga mencoba dan ini sangat mantap karena ya ini juga modalnya tanpa ada modal ya menurut saya karena pasti di setiap rumah ada ya untuk garam dapur dan juga banyak ayu putih nah itu bisa dibilang ini modalnya RP0 dan ya siapa tahu ini berhasil ya ini memang berhasil teman-teman ya karena ini juga saya mencobanya seperti ini apa salahnya kita mencoba seperti itu ya karena ini untuk bahan-bahannya ya juga sangat murah meriah sekali banyak dijumpai di setiap rumah oke guys disini contohnya di gudang saya teman-teman ya disini jika di waktu maghrib nah itu di waktu maghrib dan maghrib itu ya teman-teman ya disini itu banyak nyamuk yang sangat nakal dan berkeliaran teman-teman ya jadi ini bisa dipasang di bagian sini ya kita bisa cantol-cantolkan saja dengan bantuan apa ya tali supaya maskernya itu bisa berkibar seperti ini jadi ini di sekitar sini itu baunya sangat menyengat sekali dan membuat jika hama-hama seperti nyamuk yang ada di rumah kalian guys itu bisa langsung kabur dijamin ini sangat bermanfaat sekali atau ini bisa dipasang di bagian angin-angin cendela teman-teman ya nah seperti ini angin-angin cendela kan itu biasanya tempatnya keluar masuk angin jadi otomatis jika kalian letakkan disitu nah itu baunya bisa sangat menyebar dan sangat cepat sekali nah mungkin segitu saja dari video kali ini semoga saja bisa bermanfaat jangan lupa di like video ini untuk inovatif kali ini ya teman-teman kita bakalan berjumpa pada video selanjutnya terima kasih selamat menikmati